Soalannya sekarang, bagaimana kita memperoleh kekuatan kuwatul muhammadiyah, kekuatan bagi Nabi Adam diri kita? Jawabnya hanya satu rahasianya, akhra yang nyemulia. Al-akhlaat al-karimah, innama bu'istul ikutangmimah makarim al-akhlaat. Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, meriwakan dari Ibrahim al-Nakhoi, beliau menyatakan, rahasia kekuatan asas itu pada satu saja, jangan ada kelebihan pada tiga hal. Mengapa? Karena umat terdahulu bisa hancur, tidak punya kekuatan, karena tiga pola kelebihan di offer dalam kehidupannya. Yang pertama, fudhulun to'ah. Yang kedua, fudhulun ni'ah. Yang ketiga, fudhulun ni'ah. Saya tanya, panjengan semuanya, suka tidur? Suka tidur? Ya. Mbak, yang gak jawab, udah-udah gak bisa tidur. Suka tidur? Ya. Saya tanya lagi, tidurnya sedikit tidur apa sedikit-sedikit tidur? Sudah jawab, tidurnya sedikit tidur apa sedikit-sedikit tidur? Nabi Muhammad adalah orang yang sedikit tidur. Kita umatnya, belum bisa menurut beliau, karena kita sedikit-sedikit tidur. Oh, ngaji saja di pentelengi kiainya, masih merem kita. Masya Allah. Iya kan? Mulai sekarang, kalau pengirai kekuatan, dia sedikit tidur. Banyak zikir kepada Allah. Kurangi tidur, kurangi tidur, karena Nabi orang yang sedikit tidur. Dan kita sebagai umatnya, jangan sedikit-sedikit tidur, tapi harus sedikit tidur. Nabi itu, Rasulullah yang sedikit makan. Kita sedikit-sedikit makan. Nabi itu, kalau makan, cuma jidit. Tiga jari. Itu malah kadang-kadang saya ngiri sama Cina. Cina yang mengikut Rasulullah. Karena Cina kalau makan, pakai supi. Jidit-jidit. Lagi itu, saya tiba-tiba, saya tiba-tiba, saya tiba-tiba. Saya tiba-tiba, saya tiba-tiba, saya tiba-tiba. Orang kedoya, orang ini insyaAllah sama. Yang ketiga, sedikit ngomong. Jangan sedikit-sedikit ngomong. Tiga ini, camkan baik-baik dalam kehidupan. Maka insyaAllah, ada kekuatan berkinda Nabi yang ada di diri kita. Ada kekuatan uluhiyah. Kita bersama dengan para ulama yang dihajarkan kasih sayang. Maka insyaAllah, kita akan menjadi manusia-manusia luar biasa. Dan bukan manusia yang biasa di luar. Demikian, mohon maaf dan terima kasih. Selamat berpisah. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Wallahul muafiq ila akwami toriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.